Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Bidan Siti Hodija Di vlog hari ini saya akan mencoba membahas lanjutan dari vlog sebelumnya Itu mengenai covid-19 Di sini saya akan mencoba membahas mengenai cara menanggulannya atau cara pencegahannya Dan apa saja yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi wabah covid-19 ini Dan apa saja yang tidak boleh kita lakukan ketika kita berhadapan dengan wabah covid-19 ini Nah sebelum berlanjut ke vlognya Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini Karena subscribe itu gratis Nah bagaimana sih cara kita agar kita terhindar dari si covid-19 Dan memutus rantai si covid-19 agar tidak menyebar secara cepat Bukan hanya hitungan menit bahkan hitungan detik Nah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencuci tangan Dimana mencuci tangan itu selama 20 detik minimal di bawah air mengalir dan menggunakan sabun Dan melakukan cuci tangan itu berdasarkan 6 langkah cuci tangan rujukan dari WHO Kapan sih kita harus melakukan cuci tangan? Pada saat kita datang ke rumah atau pada saat kita pulang kerja atau pada saat kita datang ke tempat kerja atau pada saat kita sedang mau bekerja atau setelah bekerja Kemudian pada saat kita menyiapkan makanan, kemudian pada saat kita mau makan dan setelah makan, kemudian pada saat kita setelah dari toilet Kemudian pencegahan yang kedua adalah menerapkan etika batuk Nah batuk yang benar itu seperti bagaimana sih ketika kita batuk? Nah pada saat ketika kita batuk maka yang harus kita lakukan adalah memakai masker Karena masker itu bisa melindungi percikan-percikan yang memang dapat menyebarkan ke orang yang ada di dekat kita Batuk seperti ini Tapi batuk yang benar itu adalah kita harus seperti ini Sehingga hidung dan mulut kita itu tertutup Kemudian yang selanjutnya yaitu Apabila kita batuk bisa juga menggunakan sarung tangan atau tisu Dengan seperti ini kita menutup hidung dan mulut Nah otomatis percikan itu tidak akan keluar dan menyebar ke lingkungan yang ada di sekitar Anda Kemudian selanjutnya setelah kita melakukan hal demikian Jangan lupa selalu cuci tangan Dan selalu Yaitu melakukan social distancing dan physical distancing Physical distancing itu adalah kita harus menjaga jarak Antara menjaga jarak manusia satu dengan titik kerumunan orang yang banyak Mengapa sih kita harus melakukan physical distancing? Hak kita dong kita mau pergi kemana aja Nah mungkin kita egoisnya berpikir seperti itu Jadi tujuannya physical distancing itu Karena si covid disease 2019 itu dapat menyebar secara cepat Sehingga apabila seseorang datang ke kerumunan orang yang memang banyak Dijumpai oleh orang banyak Nah disitu itu meskipun orang yang tidak memiliki gejala Tidak memiliki gejala pun dapat menularkan kepada orang lain Nah bagaimana itu kalau misalkan kita tidak tahu Orang itu sudah terfavor covid-19 namun tidak memiliki gejala Nah itulah bahayanya Kemudian selain itu juga Dengan adanya physical distancing Kita membantu tenaga medis dan pemerintah untuk bekerja Melawan si covid-19 memutus rantai si covid-19 Karena kita harus menghormati tenaga medis Baik pemerintah ketika mereka sedang bekerja Kita jangan tidak boleh menjadi orang yang memang memiliki rasa yang egois Ketika pada saat kita harusnya di rumah saja Dengan melakukan physical distancing Kita malah menggunakan waktu libur itu untuk bermudik misalkan Kemudian untuk melakukan acara-acara berkumpul Seperti reuni Kemudian seperti melakukan acara-acara arisan Atau bahkan dipakai berlibur Nah disitu moral kita harus diuji Bahwa kita itu melakukan itu tentunya Pasti akan menambah terjadinya Wabah ini semakin melebar Maka kita sebagai manusia Harus bisa mengendalikan emosi kita Ketika kita memang diwajibkan untuk tetap di rumah Lakukanlah himbawan itu Jadi saya mohon kepada sahabat semua Untuk kerjasamanya Menjaga Agar COVID-19 ini tidak dapat menyebar Karena takutnya kalau misalkan COVID-19 ini Terus menyebar Keseluruh pelosok Keseluruh kota Itu akan menyebabkan terjadinya kewalahan kepada tenaga medis Menghadapi kasus ini Saya mohon kepada sahabat semua Dengan hati yang sangat Sangat berharap sekali Agar sahabat semua bisa mengikuti peraturan Memang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kemudian selanjutnya Lalu kalau kita merasa boring Apa saja sih yang harus kita lakukan Ketika kita melakukan physical distancing Banyak sekali ya sahabat Apa yang harus kita lakukan Hal-hal yang positif dan memang produktif untuk kita Misalkan kita yang pertama Bisa membaca buku Kemudian kita bisa memuroza Al-Quran Membaca Al-Quran Menambah hafalan Al-Quran Kemudian kita bersih-bersih lingkungan rumah Kemudian kita bisa jalan-jalan di sekeliling rumah Dan yang paling sangat luar biasa itu adalah Kita bisa berkumpul dengan keluarga tercinta kita Karena mungkin pada saat ketika belum Social distancing atau physical distancing Keluarga kita itu ada yang bekerja Misalkan keluarga kita itu ada yang sekolah Maka disitu adalah momen Dimana kita mendapat kesempatan untuk berkumpul dengan mereka So jadi kita jangan menyanyiakan kesempatan ini Dan tetaplah waspada Tetap waspada tetap jaga diri anda Bila pun memang anda harus keluar Dengan keadaan yang sangat terdesak dan tidak bisa ditinggalkan Maka anda harus tetap mematuhi aturan dan himbawan yang telah pemerintah tetapkan Misalkan ketika anda keluar menghindari kerumbunan orang banyak Kemudian anda menggunakan masker Kemudian anda berjarak dengan orang lebih dari 3 meter Hal-hal itulah yang harus anda lakukan Ketika memang benar-benar anda harus keluar dan tidak bisa ditinggalkan Tapi kalau misalkan urusan anda masih bisa diselesaikan Dengan tidak harus keluar rumah Maka anda harus tetap di rumah saja Saya mohon kepada anda kerjasamanya Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dilindungi oleh Allah SWT Dan COVID-19 atau COVID-19 ini segala berlalu Dan hilang di seluruh dunia Terutama di Indonesia Terima kasih untuk sahabat bunda yang sudah menyaksikan video saya Semoga video ini bermanfaat Dan bila video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Lalu bagikan sebanyak-banyaknya Agar semua orang bisa mendengar dan bisa melihat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!